Intro Kemendagri Republik Indonesia melalui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan surat dan formulir berita terkait penunjukan Wakil Bupati Cianjur Haji Herman Soerman sebagai pelaksana tugas Bupati Cianjur di Ruang Papandayan Gerung Sate, Bandung 14 Desember 2018. Penyerahan berkas tersebut dihadiri langsung para Kepala UPD dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. Dalam kesempatan itu Ridwan Kamil memberikan amanat kepada PLT Bupati Cianjur untuk tetap menjaga situasi dan kondisi terhadap kejadian beberapa waktu lalu. Dan saya mengimbau untuk jaga kondusifitas untuk pemindah tolong dibantu. Pada ASN juga tolong tetap melayani masyarakat Cianjur tanpa ada kendala. Kemudian untuk masyarakat Cianjur juga saya pitip kondusifitas. Barusan telah menerima surat keputusan pendagri dan Pak Gubernur alhamdulillah mulai hari kemarin berhitungnya saya ditunjuk sebagai pelaksanaan harian tugas Bupati Cianjur untuk menjenakkan pemerintahan mulai hari ini dipintahkan oleh pendagri dan Pak Gubernur ada di pendak saya. Tentunya saya mohon doanya dari masyarakat Cianjur khusus agar hal tersebut bisa merkesanakan dan juga mohon dukungannya dan mohon doanya. Ya saya ingin melanjutkan program Pak Gubernur mengenai tujuh produk keagamaan, tujuh pelaku daya, dan PC-misi. Tentunya ini tidak boleh stagnan, ini tetap harus di jalan. Padang Cianjur sekarang membangun infrastruktur ya, kita terus bangun dan juga membangun mental karena infrastruktur dengan ahlak itu adalah peran pendampingan itu. Nah yang sudah dibangun Pak Gubernur sekarang itu infrastruktur dan mental manusianya. Ridwan Kamil pun menyampaikan selamat kepada PLT Bupati Cianjur dan meminta agar jadikan hari kemarin sebagai hikmah untuk merefleksikan apa yang harus kita kerjakan di hari esok. Selamat mengembang tugas, jadikan semua cerita di hari kemarin sebagai hikmah untuk merefleksikan apa yang harus kita kerjakan di hari esok. Terima kasih telah menonton!